Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Inter Milan menjuarai Coppa Italia setelah mengalahkan Juventus. Sementara Frenkie de Jong di Gadang bakal bergabung dengan MU. Simas lengkapnya di Cetakul Harian berikut ini. Berita pertama, pembulu tangkis putri Indonesia Bilkis Prasista berhasil mengalahkan pembulu tangkis nomor 1 dunia. Masih di Indonesia guys, ada timnas futsal yang ditahan imbang Vietnam dengan skor 1-1. Pada fase grup Uber Cup, Bilkis Prasista berhasil membuat bangga Indonesia. Alasannya karena Bilkis sukses mengalahkan pembulu tangkis nomor 1 dunia yakni Akane Yamaguchi. Pada pertandingan ini, Bilkis menang dalam 2 game dengan skor akhir 2-1-19. Setelah menang, Bilkis pun gak menyangka bisa mengalahkan pembulu tangkis asal Jepang tersebut. Dalam wawancaranya, Bilkis bilang kalau Akane merupakan pembulu tangkis nomor 1 dunia dan memiliki segudang prestasi. Erling Haaland dipastikan berseragam Manchester City di musim depan. Kabar ini tentu mengejutkan publik sepak bola dunia termasuk fans Manchester United. Sebelumnya, pemberasal Norwegia ini sering diberitakan bakal merapat ke Old Trafford. Akan tetapi, belum lama ini Haaland membeberkan alasannya dalam menolak Manchester United. Dilansir dari situs Goal, Haaland gak mempertimbangkan Manchester United sebagai klub barunya. Alasannya karena Haaland merasa kalau setan merah gak bisa memenuhi ambisinya. Timnas Futsal Indonesia gagal meraih kemenangan di Ajang SEA Games 2021. Bertanding di Hanam Gymnasium, squad Garuda ditahan diimbang Vietnam dengan skor 1-1. Vietnam sejatinya mampu unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh Nguyen Mintri. Beruntung, squad Garuda mampu menyambahkan kedudukan lewat gol Shao Kyi Saud Loobis. Setelah menghadapi Vietnam, selanjutnya timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat yakni Myanmar. Rencananya laga ini akan dihilar pada hari Sabtu mendatang. West Ham akan mempertahankan Declan Rice dengan kontrak 8 tahun dan gaji yang menggiurkan. Di klub trikis lainnya ada Gabriel Jesus yang bakal hengkang dari Manchester City. Declan Rice kerap diberitakan akan hengkang dari West Ham United di musim panas nanti. Akan tetapi niat Rice untuk hengkang nampaknya tinggal angan-angan saja. Alasannya karena squad The Hammer sebakal menawarkan kontrak jangga panjang kepada Rice. Dilansir dari Talksport, West Ham bakal menawarkan kontrak selama 8 tahun lamanya. Gak cuma itu, Rice juga bakal menerima gaji yang lumayan besar yakni sekitar 200 ribu pounds per pekan. Liverpool gagal meraih kemenangan pada laga menghadapi Tottenham Hotspur beberapa hari yang lalu. Saat itu Mohamed Salah dan kawan-kawan ditahan imbang dengan skor 1-1. Selesai pertandingan pelatih The Reds, Jurgen Klopp menyindir taktik pelatih The Lily White, Antonio Conte. Klopp mengaku gak suka dengan taktik pelatih asal Italia tersebut. Klopp menyebut kalau Conte selalu bertahan dan membuang waktu. Conte pun langsung merespon dan menyebut kalau Klopp frustasi karena gagal meraih 3 poin. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano membenarkan kalau Arsenal sedang mengincar Gabriel Jesus. Fabrizio bilang kalau agen Jesus akan melakukan negosiasi dengan squad The Gunner. Menurut agen Jesus, negosiasi tersebut bakal berjalan serius. Selain Arsenal, Jesus juga menjadi incaran sejumlah klub top Eropa lainnya. Sementara itu Jesus diperkirakan akan cabut dari Etihad. Alasannya karena squad The Citizen sebaru saja mendatangkan penyerang baru yakni Erling Haaland. Penyerang Benfica, Darwin Nunes menjadi incaran utama Manchester United di musim panas nanti. Niat setan merah untuk merekrut Nunes nampaknya bakal segera terwujud. Media Mirror mengabarkan kalau Nunes disarankan untuk melanjutkan karirnya ke Inggris. Selain itu, Nunes dinilai cocok dengan karakteristik Premier League. Alasannya karena Nunes punya kecepatan dan fisik yang sangat bagus. Untuk bisa merekrut Nunes, kabarnya setan merah harus merugah kocek sekitar 75 juta euro. Next, supporter Leeds United menunjukkan aksi disrespect dengan menyoraki petugas medis yang sedang bertugas. Sedangkan Twitter fans Manchester United Indonesia belum muncul sejak tim kesayangannya dibantai. Pada pertandingan Leeds United kontra Chelsea, ada momen buruk yang diperlihatkan oleh supporter Leeds. Saat itu, mereka menyoraki petugas medis yang sedang bertugas. Selain menyoraki petugas medis, para supporter juga mencemo-os Mateo Kovacic saat ditarik keluar. Aksi supporter Leeds ini mengundang banyak komentar dari netizen. Netizen menilai kalau supporter Leeds tersebut mirip seperti fans Atletico Madrid. Sebelumnya, fans Atletico sempat mencemo-oh para pemain Real Madrid. Manchester United menelan kekalahan saat berhadapan dengan Brighton di pertandingan pekan ke-36 Premier League. Berlaga di Amex Stadium, Setan Merah menyerah dengan skor 0-4. Kekalahan tersebut membuat Manchester United menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Gak cuma dari fans Setan Merah, tapi juga fans-fans klub lain. Selain itu, sejak kalah dari Brighton, Twitter fans Manchester United Indonesia belum membuat tweet apapun. Ronald Araujo sudah keluar dari rumah sakit dan kini sedang menjalani masa pemulihan. Kita pindah ke Belanda, ada Ajax Amsterdam yang berhasil menjuarai Eredivisi. Barcelona mengonfirmasi kalau back tengah mereka yakni Ronald Araujo sudah keluar dari rumah sakit. Sebelumnya, Araujo sempat dilarikan ke rumah sakit saat bertanding melawan Celta Vigo. Saat itu, Araujo mengalami benturan keras dengan rekan setimnya sendiri yakni Gavi. Kabarnya kondisi Araujo sudah lebih baik dan kini sedang menjalani masa pemulihan. Oleh sebab itu, Araujo diprediksi bakal absen membela Barcelona di laga selanjutnya. Ajax Amsterdam meraih kemenangan besar di pekan ke-33 Eredivis. Pelaga tersebut, Sebastian Heller dan kawan-kawan melibas Heron Von dengan 5 gol tanpa balas. 5 gol Ajax dicetak lewat Nicolas Tagliavico, Stephen Berguis, Sebastian Heller, Brian Bruby, dan Edson Alvarez. Kemenangan ini membuat Ajax dipastikan mengunci gelar juara. Sementara itu, gelar ini menjadi gelar terakhir Eric Ten Hag bersama squad Dejodan. Alasannya karena Ten Hag bakal melatih MU di musim depan. Eric Ten Hag berhasil membawa Ajax Amsterdam juara Eredivis musim ini. Ajax mengunci gelar setelah menang telak atas Heron Von dengan skor 5-0. Setelah membawa Ajax juara, Ten Hag mencatatkan sejumlah rekor gila. Dilaksan dari squad K, Ten Hag kini sudah mencatatkan 214 laga bersama squad Dejodan. Dari 214 laga tersebut, Ten Hag memenangkan 158 laga di antaranya. Dengan begitu, Ten Hag mencatatkan presentase kemenangan sangat tinggi yakni 73 persen. Berita selanjutnya, Kevin De Bruyne yang menjadi aktor kemenangan kontra Wolves menyambut Haaland dengan berselebrasi. Beralih ke Spanyol, ada Real Madrid yang mengadakan nobar final Liga Champions di Santiago Bernabeu. Dalam laga Manchester City kontra Wolves terdapat momen unik yang diperlihatkan Kevin De Bruyne. Saat itu, De Bruyne melakukan selebrasi yang sering dilakukan oleh Erling Haaland. Di laga ini, De Bruyne tampil gemilang dan mencetak quad-trick dalam waktu 23 menit saja. Quad-trick ini menjadi pertama kali yang dilakukan De Bruyne sejak tampil di geng pada tahun 2011 silam. Sementara itu, di Premier League musim ini, De Bruyne berkontribusi besar dengan mencetak 11 gol dan 7 asias. Real Madrid lelos ke final Liga Champions setelah comeback dramatis atas Manchester City. Di laga final nanti, El Real akan berhadapan dengan lawan berat yakni Liverpool. Kabarnya, Real Madrid berencana mengadakan nonton bareng di Santiago Bernabeu. Selain itu, El Real juga sudah menyiapkan 60 ribu kursi gratis kepada para fans. Sebelumnya, UEFA memberikan jatah 20 ribu supporter kepada supporter Liverpool dan Real Madrid. AC Milan kabarnya akan belanja besar-besaran di bursa transfer nanti. Selain striker, squad tracenari akan mendatangkan winger, gelandang, dan back tengah baru. Selain itu, AC Milan disebut sudah mencapai kesepakatan dengan Sven Botman dari Lille dan Divock Origi dari Liverpool. Akan tetapi, keduanya belum bisa diumumkan alasannya karena AC Milan masih menunggu kepastian dari pemilik baru klub. Chelsea berhasil mempertahankan peringkat tiga kelas men setelah mengalahkan Leeds United. Sementara Barcelona sepakat menjual Filipe Cotinho ke Aston Villa. Chelsea berhasil meraih kemenangan penting di laga tunda pekan ke-33 Premier League. Pada laga tersebut, Mason Mount dan kawan-kawan melibas Leeds United dengan tiga gol tanpa balas. Tiga gol Chelsea dicetak lewat Mason Mount, Christian Pulisic, serta Romelu Lukaku. Sampai pulit panjang dibunyikan, Leeds gagal menyarankan satu pun gol. Hasil ini membuat Chelsea semakin nyaman dan menjauh dari kejaran Arsenal di peringkat tiga kelas men. Leeds United kembali mengalami kekalahan telak di laga tunda pekan ke-33. Pada laga tersebut, klub berjuluk The Whites ini takluk dengan skor 0-3. Di laga ini, winger Leeds United Daniel James harus keluar lebih cepat setelah diganjar kartu merah. James dianggap sebagai impostor karena menjadi penyebab kekalahan tim. Seperti diketahui, James pernah memperkuat MU yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Leeds United. Sebelumnya, Aston Villa dikabarkan berniat mempermanenkan Filipe Coutinho. Kini, Aston Villa sudah mencapai kesepakatan untuk mempermanenkan bomber asal Brazil tersebut. Pelatih Aston Villa, Steven Gerrard ternyata menjadi kunci di balik kemauan Coutinho untuk bergabung. Sementara itu, kabarnya Barcelona akan melegal Coutinho seharga 21 juta euro. Angga tersebut tentu membuat Barcelona rugi banyak. Alasannya, mereka membeli Coutinho dari Liverpool seharga 145 juta euro. Franky De Jong bakal hengkang dari Barcelona dan di Gadang bakal segera bergabung dengan MU. Sedangkan Inter Milan sukses menjuarai Coppa Italia setelah mengalahkan Juventus. Barcelona kabarnya akan menjual sejumlah pemain untuk mendatangkan pemain baru. Salah satu yang akan dilego adalah sang gelandang tengah, Franky De Jong. Kabarnya, Barcelona akan menjual De Jong dengan harga sekitar 70 sampai 80 juta euro. Selain itu, mantan pemain Ajax Amsterdam ini di Gadang akan bergabung dengan Manchester United. Seandainya jadi merapat ke Old Trafford, De Jong akan bereoni dengan mantan pelatihnya yakni Eric Ten Hag. Sementara itu, Barcelona terpaksa menjual De Jong karena alasan ekonomi. Anehnya, De Jong sempat mengaku akan bertahan selama 2 bulan di Barcelona. Anak tetapi, nyatanya 95% dia akan cabut dari skuad Blaugrana. Mohamed Salah mengklaim kalau dirinya merupakan pemain terbaik di dunia. Dilansir dari BN Sport, Salah bilang gak ada pemain yang bisa dibandingkan dengannya di posisi yang sama. Sebelumnya, Salah juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris musim 2021-2022. Penghargaan ini datang dari Football Writers Association pada bulan April lalu. Sementara itu, Premier League musim ini Salah memimpin skor dengan torehan 22 gol. Unggul 2 gol dari bintang Tottenham Hotspur yakni Son Hangmin. Manchester City meraih kemenangan telak di laga tunda pekan ke-33. Saat itu, squad The Citizens melibas Wolverhampton Wanderers dengan skor 1-5. Kevin De Bruyne menjadi aktor kemenangan di laga ini dengan mencetak quad ring. Sementara satu gol lainnya dicetak oleh Rahim Sterling. Hasil ini pun membuat Manchester City kembali menjauh dari kejaran Liverpool. Dan kini, squad The Citizens mengkoleksi 89 poin dan unggul 3 poin dari squad The Reds. Leicester City tampil menjamu tamunya Norwich City di laga tunda pekan ke-21. Laga ini pun sukses dimenangkan Leicester City dengan 3 gol tanpa balas. Di babak pertama, Leicester terlihat kesulitan menembus jantung pertahanan Norwich. Terbukti, klub berjuluk The Fox ini baru bisa mencetak 3 gol di babak kedua. 3 gol tersebut dicetak oleh James Madison dan Brace dari Jamie Vardy. Hasil ini pun membuat Leicester menyalit Crystal Palace di peringkat 10 kelasemen. Celtic FC gagal meraih 3 poin pada laga Scotlandia melawan Dundee United. Pada laga tersebut, klub berjuluk The Boys ini mampu ditahan imbang dengan skor 1-1. Walaupun imbang, Celtic mampu mengunci gelar juara di Liga Scotlandia. Squad The Boys menjadi pemunca kelasemen dan mampu mengungguli jauh rivalnya. Setelah juara, keeper Celtic Johar terlihat berselebrasi paling heboh di ruang ganti. Sementara itu, gelar juara ini menjadi gelar juara ke-52 bagi Celtic. Inter Milan berhasil menjadi juara Coppa Italia setelah terakhir kali juara pada tahun 2011. Bertanding di Stadion Olimpico, Lautaro Martinez dan kawan-kawan mampu mengalahkan Juventus dengan skor 4-2. Baru berjalan 4 menit laga, Inter Milan sudah unggul lewat Niki Juventus masih Miliano Allegri digancar kartu merah karena marah-marah ke bench Inter Milan. Sebelumnya, Manchester City melarang Pep Guardiola untuk berkomentar terkait transfer Erling Haaland. Akan tetapi, Pep justru terpancing untuk melakukannya. Pelatih asal Spanyol ini yakin kalau Haaland bakal cepat beradaptasi di squad The Citizens. Hal ini disampaikan setelah laga melawan Wolverhampton. Sebelumnya, banyak yang meremehkan kehadiran Haaland di Manchester City. Salah satunya adalah Jurgen Klopp yang menyebut kalau squad Citizen nggak akan menang. Guys, kita bacain komentar. Ini dari Zaki Fadila. Menurut Kak Adila siapa yang bakal juara Liga Champions? Kalau menurut aku sih kayaknya Real Madrid guys. Kalau kalian siapa? Komen di bawah. Sampai jumpa.